Seperti pujian ini kami mau mengagungkan, meninggikan engkau, kami mau menikmati Advent yang ketiga. Kami akan mempelajari firmanmu tentang sukacita, biarlah sukacita yang datangnya daripada Tuhan memerintah, menguasai, memenuhi hidup kami. Sehingga kami tidak mau yang lain lagi, sebab kami sudah dipuaskan oleh Tuhan. Samis seperti perempuan Samuria yang datang di sumur, berjumpa dengan Tuhan, dia want no more, karena berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kami semua yang di tempat ini datang, boleh mengalami want no more, karena berjumpa dengan Tuhan di dalam firmanmu. Buka hati dan pikiran kami, berkati juga hambamu, sebab hambamu ini hanya instrumen, tapi engkau lah yang terutama dan terpenting, engkau lah yang menghidupkan kami semua di tempat ini. Itu sebabnya kami semua bersama-sama berdoa, berkati kami semua dan berkati hambamu. Supaya di tempat ini hanya engkau saja yang diberitakan, ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, engkau saja yang diagungkan, ditinggikan, dan engkau yang menjadi alasan kami untuk joy, rejoice. Dan biarlah nama Allah teritunggal dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, terpujilah Allah teritunggal. Amin. Silahkan duduk. Indah ya lagunya ya. Dan itulah dia tema kita pada minggu yang ketiga, minggu Advent. Repeat this sounding joy. Aduh. Baru berasa Natal. Baru berasa Natal. Sebelum kita akan masuk ke dalam intro dan juga membahas apa yang menjadi pembahasan, saya mau ajak kita lihat satu klip. Ini satu video yang sudah pernah saya tonton dengan anak saya, tapi saya enggak ingat ceritanya. Enggak. Mungkin saya tertidur pas nonton bersama anak saya. Tapi saya kemudian diingetin. Jadi kita udah pernah nonton sama Jason. Tapi ada hal yang menarik dari video 2 menit ini. Mari kita lihat videonya. Bangzan. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Persekutu Terima kasih telah menonton Kenapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amsal Satu bagian Setelah menonton Dan Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari Dan Dan juga Terima kasih telah menonton Dan 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 Silah menonton Sudah out Juga Dan Dan Dari 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 Anggaplah Seminta Dari Hati hunan Bagian ini dimananya kita lihat Joy Atau suka cita Joy dan suka cita muncul dalam dua kali bentuknya, yaitu sekalipun sekalipun, sekalipun, sekalipun segala sesuatu mengecewakan, segalipun, segala sesuatu tidak mendatangkan sesuatu yang saya harapkan, tapi saya akan tetap bersuka cita ditambahin bersuka citanya di dalam Tuhan dan diulang lagi I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God dua kali suka cita yang ini juga kita lihat sama-sama sekali lagi, bukan karena keadaan bahkan sebenarnya kita lihat bahwa suka cita yang ada ini tidak tergantung dari keadaan, bahkan sekalipun keadaan tidak menguntungkan, tidak seperti yang diharapkan sepertinya merugikan tapi suka cita itu tetap ada, sehingga sekali lagi disini kita makin jelas lihat bahwa jelas bahwa yang happiness ini tidak sama seperti yang Alkitab ajarkan tentang joy atau suka cita itu orang Kristen itu bukan orang yang suka masokis suka-suka menderita pikul salib kemana-mana, no bukan begitu memang pengajaran Alkitab jelas sekali bahwa semua yang mau ikut Tuhan at some point in your life harus bergumul dan harus pikul salib yang tidak pernah ikut salib tidak ikut pikul salib janjian bukan dalam Tuhan gitu ya tapi tidak usah dicari-cari penderitaan itu, pasti datang kira-kira gitu tapi tidak usah dicari-cari gak usah sakit ini supaya menikmati makin mengalami Tuhan no, salah gitu nah, tapi sekali lagi dikatakan begini bahwa sekalipun nanti some point dalam hidup kita kita mengalami penderitaan, suffering atau bukan juga karena penderitaan tapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita joy still presence jadi terus kita mikir-mikir kalau begitu apa ini suka cita itu ya ya suka cita itu adalah suka cita yang nanti akan kita sama lihat tidak ada bandingnya dan tidak bisa di-compare dengan kebahagiaan nah, di dalam satu situs saya lihat ada satu tulisan psikologi dan menarik ini bukan orang Kristen yang menulis masuk ke dalam slide yang berikut skip outline yang ketiga dan kita lihat ini dia ada beberapa bagian yang kita lihat ada perbedaan antara bahagia dan ada perbedaan antara suka cita ada sekitar 10 atau 11 ya bicara tentang impactnya dalam kehidupan kita yang namanya bahagia itu cuma sementara yang namanya suka cita itu lama atau long lasting yang bicara tentang sumber yang namanya bahagia itu datangnya eksternal ya tapi ini bukan internal ini eternal beda ya maksudnya kekal yang sifatnya ini earthly yang satu sekali lagi ini bukan tulisan bukan tulisan orang Kristen gitu ya ya ini psikolog yang menulis membedakan gitu ya dan bukan psikolog Kristen liberal bahwa yang namanya suka cita itu spiritual dan memang nanti kemudian di dalam satu bukunya dia mengencourage untuk carilah itu joy carilah dengan melakukan segala macam hal-hal yang berbau spiritual not necessary satu agama tapi bisa jadi segala sesuatu yang berbau ritual ya ritual gak necessary spiritual gitu ya nah karena itu yang ritual ritual itu nanti jadi spiritual kira-kira gitu bicara tentang strength yang satu itu weak karena tergantung yang satu itu very strong gak tergantung dengan apa-apa makanya kalau memang kita ngalamin yang namanya suka cita ya terus habis itu sumber suka citanya itu pekerjaan kenaikan jabatan gelar dan apa-apa setelah udah dapat dan saya masih ingat dulu waktu saya masih muda pengen dapat handphone handphone terbaru punya pengalaman gak dapat handphone terbaru terus habis itu pas pacaran pengen bawa bener bawa terus pas pacaran ternyata handphone yang baru itu ketinggalan di taksi langsung hilang suka cita walaupun dengan orang yang disukain disenangin dengan pacar kira-kira gitu karena apa? karena kehilangan handphone langsung beda moodnya langsung gak senang pengen kayaknya lu pulang aja deh gue mau gue mau merenung gue mau berduka atas handphone saya yang hilang gitu ya cuma mau menangis juga thanks di depan pacar gimana ini ya gitu ya tapi langsung saat itu juga padahal tadinya wey saya mau punya saya mau kasih ini bukan handphone saya wey saya punya handphone nih handphone baru langsung hilang suka cita apalagi pas coba di telpon tukang taksinya gak mau ngaku lagi jadi akhirnya yaudah bye-bye handphone baru gitu padahal gaji satu bulan udah di save gitu langsung hilang karena tergantung tapi yang namanya suka cita joy itu sangat kuat tidak tergantung hilang itu pun seperti tadi di Habakuk seperti tadi di Jakobus kalaupun kamu masuk dalam pergumuman penelitian gak hilang suka citanya tetap kok ada lanjut bicara tentang time frame itu temporary based on outward circumstances ini lasting based on inward circumstances emotion outward expression of elation elation bahagia gitu ya inward peace and contentment jadi akhirnya waktu kita mengalami joy yang satu gak akan puas-puas yang satu langsung feel content I don't want anything more I'm full I'm full cause earthly experience material object ini lagi dia mulai lagi muncul lagi kata spiritual tapi ini not necessary addressing ke Tuhan tapi menarik ya bahwa yang namanya joy menurut dia adalah spiritual experiences caring for others gratitude and thankfulness walaupun ini gak sepenuhnya benar ya sepenuhnya benar tapi kita bisa melihat ada perbedaan intinya yang saya mau tunjukin bukan alkitabia atau enggaknya tapi ada perbedaan yang nyata benar dan tentunya kalau kita sebagai orang Kristen kita bisa melihat bahwa ini bukan karena orang tapi karena Tuhan bahwa Tuhan lah ya the source di dalam experience itu kita baca tadi 1 Yohanes 1 ayat 3 bahwa dikatakan bahwa inilah alasan si Yohanes menuliskan ini supaya akhirnya semua pengalaman yang saya dengar yang saya lihat yang saya alami kamu juga alami experience bukan pengalaman John menikmati apa-apa yang dia pengen bukan pengalaman John Yohanes berjumpa dengan Tuhan itulah yang dia mau bagikan supaya kita mengalami complete joy perfect joy lanjut causes okas terus abis itu life dalam kehidupan happiness can be experienced from any good activity food or company joy is byproduct of a moral lifestyle ya kalau mungkin ini kita juga lihat sekali lagi ini cuma perbedaan tapi tentunya joy is byproduct dalam bagian ini kita lihat nanti adalah karena kita ikut di dalam Tuhan di dalam Yohanes tadi kita sekali lagi lihat bahwa joy itu adalah produksi dari relationship bukan jalan dalam hidupan moral yang baik no bukan spiritual no relationship makanya saya bilang jangan tutup itu Yohanes 1 ayat pasal 1 ayat 3 sampai 4 tadi ya kayak sekali bagian itu bahwa joy itu datangnya dari Tuhan joy itu karena kita mengalami relationship dengan Tuhan joy itu karena kita bersekutu fellowship muncul lagi yang pernah kita bahas kemarin di dalam kisah parasol pasal 2 karena persekutuan yang intim dengan Tuhan disitulah muncul joy bagian yang berikut ini bicara tentang example dan masuk yang terakhir saya lompat langsung ke meaning yang namanya meaning sorry yang namanya meaning yang namanya happiness happiness itu adalah semacam emosi saja perasaan pengalaman pengalaman penuh puas gitu ya intense pleasure tapi beda sekali dengan yang namanya suka cita itu rasanya lebih kuat gitu ya itu lebih dari perasaan gitu ya itu sesuatu yang genuine kalau bisa dibilang gitu ya sesuatu yang organik dimana kita kita menyaksikan gitu ya ada bisa dibilang di dalamnya menarik sekali muncul saya baru perhatiin lagi ya selfishness to the point of personal sacrifice sacrifice frequently feeling spiritually connected to to God harusnya ya to our God to Jesus ya memang sekali lagi ini kan bukan orang Kristen yang nulis ya jadi buat dia sih universalis bahwa siapa aja itu ya itu spiritual ya yang menyembah gunung batu apa segala macam itu spiritual gitu ya lakukan aja pokoknya jadi dia memang mengencourage nanti apapun agamanya datang kan psikiater ya kamu melakukan hal yang spiritual jadi dia gak mengebolish agama gitu seperti yang orang-orang tidak percaya agama tidak percaya Tuhan ateis tapi dia bilang justru orang yang gak punya Tuhan gak alamin joy tapi kalau mereka punya Tuhan punya sesuatu yang spiritual mereka sadar mereka satu spiritual itu lebih powerful lebih kuat dari dia maka kamu akan dapat peace ya itu teorinya dia lah kira-kira gitu tapi sekali lagi kalau ya ini karena orang yang tidak mengenal Tuhan tapi sekali lagi kita bisa lihat bahwa ada beda yang jelas antara happiness dan joy dan ini bukan barang baru bukan penemuan seorang psikolog gitu ya Alkitab sudah sampaikan bahwa joy kristen balik lagi ke outline yang kedua bahwa joy kristen beda dengan happiness yang banyak orang kejar-kejar kalau sudah tahu begini apakah saudara masih lagi mau mengejar happiness bodoh banget kalau mau mengejar happiness padahal Tuhan mau kasih sukacita bodoh banget kalau udah tahu bahwa Tuhan mau ngasih lebih daripada happiness yaitu joy yang sesuatu sifatnya sementara yang satu sifatnya sebenarnya cuma gak akan lama yang satu sifatnya kekal dan gak bisa diganggu sama sekalian gak bisa diganggu sama apapun karena Tuhan yang kasih bodoh banget kalau cuma mau pilih yang sementara para Tuhan berencana sesuatu yang much bigger much greater itu yang sekali lagi kita lihat dalam bagian ini bahwa Paulus Yohana mengatakan bahwa apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu itu yang kami beritakan kepada kamu juga buat para pembaca buat orang gereja buat kita itu yang saya beritakan kepada kamu supaya apa supaya kamu pun beroleh persekutuan itu kata fellowship kata koinonia kata koinonia yang kita pernah bahas kemarin bukan cuma sembarang fellowship tapi ada bonding yang kuat antara orang percaya dengan Kristus dia terjemahin dalam bahasa ini adalah fellowship 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 yang di dalamnya adalah seorang yang sudah mengalami pengorbanan Kristus dan juga kemudian karena sudah mengalami itu dia juga mau berkorban bagi Kristus jadi ingat ceritanya si Tolkien ya R.R. Tolkien tentang Lord of the Ring dia buat judul The Fellowship of the Seven fellowship of the Ring gitu ya ada satu teman yang pernah ceritakan begini bahwa seorang R.R. Tolkien kemudian berteman dengan seorang C.S. Lewis gitu ya dan akhirnya karena pertemanan itulah cara menulisnya Tolkien sedikit tidak dipengaruhi oleh kekristenan karena C.S. Lewis ya ada yang menganalisa jangan-jangan nama juga analisa bahwa Lord of the Ring trilogi sampai nanti Return of the King adalah satu produk yang kuat dipengaruhi oleh C.S. Lewis karena persahabatan yang satu anak Tuhan yang satu belum tapi soon to be akhirnya produknya jadi menyerempet menyerempet kira-kira gitu ya walaupun itu bukan produk Kristen tapi bersyukur saja saya melihatnya bahwa karena pengaruh kekristenan akhirnya ada nilai-nilai Alkitab disitu bicara tentang pengaruh-pengaruh atau nilai-nilai Kristen yang akhirnya ada di dunia sama seperti ada yang pernah nonton film itu Nemo Finding Nemo itu juga karya anak Tuhan juga jadi Nemo adalah menurut satu artikel yang saya baca adalah kisah anak yang hilang tapi produksi Hollywood dibuat dalam kartun tapi bicara tentang Injil anak yang rebel terhadap orang Tuhan kembali lagi dalam bagian ini tentang jadi belok kesana tapi yang saya mau angkat begini bahwa Alkitab dari bacaan ini 1 Yohanes 1 3-4 mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak cuma mau ngasih kita happiness Tuhan itu mau kasih kepada kita lebih daripada happiness yaitu joy joy yang seperti yang kita bahas tadi yang tidak terpengaruh dan tidak tergantung oleh apapun adakah diantara kita yang sedang mengalami kehilangan suka cita coba fix lagi our eyes on Jesus dalam bagian ini poin outline yang ketiga suka cita itu adalah apa suka cita itu adalah dari yang kita lihat persuka Tuhan dengan Tuhan relationship dengan Tuhan jadi dengan kata lain begini kalau saudara mau mengalami joy not just happiness maka ini poin yang sangat penting kita harus memiliki relationship with God kembali lagi ya jadi teringat di waktu-waktu kita bahas berulang kali bahwa yang namanya kekristenan itu bukan cuma bertobat terus habis itu hidup senang foya-foya mati masuk surga wah enak banget ini kehidupan kayak begini ada gak yang suka kayak begini angkat tangan sebanyak oh yang lain gak kasihan deh lu saya sih mau cuma terima selamat udah dapat kepastian hidup senang-senang mati masuk surga gak perlu susah-susah gitu ya enak banget kehidupan kayak begini gak perlu melakukan journey to the west kayak si sunggokong gak perlu kayak orang kristian harus pikul salib pokoknya udah hidup senang aja karena udah terus mati masuk ke surga gitu saya udah pernah bahas waktu itu dengan kita bahwa kekristenan itu gak cuma seperti itu ya kekristenan itu bicara tentang setelah terima Tuhan next adalah memuridkan ya kalau orang-orang kadang-kadang mikir tentang memuridkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyusahkan menderitaan you missing the point ya you missing the point seperti orang bilang apa you miss the tree for the jungle masuk di hutan cuma ngelihatin cuma kelihatan apa hutannya aja seremnya apa you miss every tree yang ada di hutan seenggak begitu gak kalau apalagi lagi tersesat di hutan gitu ya gak ngelihat pohon yang ngelihatnya adalah scary semuanya dan segala macam you missing the trees for the jungle kadang-kadang kita begitu jadi orang kristen gitu ya kita missing the best partnya bahwa dibalik suffering atau dibalik pemuritan atau dibalik mengikut Tuhan atau dibalik pelayanan itu adalah Tuhan mau supaya suka cita joy kita perfect tip complete ya in fact saya pikir kalau misalnya kita semua dalam hidup itu selalu senang-senang-senang aja kita gak bisa memelihat antara perbedaan antara happiness dan joy karena semuanya flat so bagaimana kita bisa lihat yang namanya joy dan flat kita harus kasih izin Tuhan intervensi dalam hidup sehingga akhirnya kita lihat kadang-kadang entah itu kesulitan pergumulan masalah pelayanan yang juga kadang-kadang membuat akhirnya kita bisa lihat oh ini keadaan-keadaan sulit ini mengelevate ya gak mengelevate ataupun bisa dibilang memagnify joy itu jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa oh iya sama seperti ada seorang teolog yang mengatakan seorang puritan mengatakan begini bahwa evil itu gak selalu jahat evil itu memang selalu seolah-olah buat kita itu adalah sesuatu jahat tapi buat para puritan juga melihat begini bahwa Tuhan izinkan kadang-kadang dan Tuhan pakai itu evil supaya kita bisa melihat bahwa luar biasa Tuhan punya grace dan love kalau seluruh hidup kita semua itu adalah grace baik kita udah gak kadang-kadang gitu kalau di gereja kan kita ketemu orang baik-baik terus akhirnya semua jadi take it for granted gitu wah baik diperalat baik diperalat kalau gak ada disiplin baik diperalat sampai nanti akhirnya ada disiplin oh aduh iya saya menyalahgunakan kebaikan dan kasihnya gitu kayak Tuhan kan sampai Tuhan kasih izin baru akhirnya kita bisa lihat oh 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 betapa besar sekali anugerah betapa besar sekali kasih same thing with joy and happiness ya kita missing kalau kita cuma melihat bahwa kita mau melayani kita mau melayani supaya dapat suka cita kita mau ke gereja supaya bersuka cita kita mau bersukut dengan orang kita supaya bersuka cita missing the point dan saya bisa bilang begini kalau misalnya justru kita jadi orang Kristen yang kayak begini inilah justru joy robbersnya kita kalau kita datang ke gereja karena mau cari suka cita gak ada bedanya dengan banyak orang yang mau cari apa demi kebahagiaan karena suka cita itu bukan didapat yang kita pelajari kali ini suka cita itu diberikan kalau misalnya kita belajar tadi film tadi ya klip di awal bahwa suka cita itu pandangan dunia adalah sesuatu yang dicari atau sesuatu yang udah built in di dalam diri salah Alkitab ajarin bahwa yang namanya suka cita itu bukan sesuatu yang udah built in health through mungkin atau apalagi suka cita itu adalah sesuatu yang dicari diusahakan oh itu gak banget jadi sekali lagi datang ke gereja pelayanan sungguh-sungguh kasih persembahan buat ini dan itu buat suka cita itu robbernya joy makanya banyak orang juga tetap gereja tapi kecewa makanya orang pelayanan juga tetap kecewa kenapa apa yang dicari joy bukan Tuhan tapi ya itu lagu nada salah minggu kemarin itu ya akhirnya damai kedapati ini apa namanya lagu anak sekolah minggu lagi masih ingat adalah suka cita eh benar ya nadanya damai di hatiku di hatiku di hatiku adalah suka cita di hatiku di berikan Tuhanku dan inilah kita lihat dimana kita bisa dapat suka cita itu dari relationship kita dengan Tuhan jadi jangan pernah menggantikan pelayanan hal-hal yang baik apapun dengan Tuhan karena justru di dalam Tuhan kita nikmatin ini kita di dalam Tuhan bisa menikmatin pelayanan di dalam Tuhan kita bisa menikmati dengan fellowship of believers di dalam Tuhan kita bisa menikmatin ini dan itu itu sebabnya kalau kita dengan Tuhan beres semuanya beres kalau dengan Tuhan tidak beres tidak ada yang beres termasuk pelayanan jangan diputar jangan cari ini dan itu carilah kejarlah Tuhan jangan ada yang lain ada yang suka bilang ini sudah berulang-ulang kali dikasih tahu tapi yang sudah berulang-ulang kali dikasih tahu ini inilah yang paling susah dilakukan paling sering dilupakan saking tahu banyaknya sering lupa ini bukan cuma buat jemaat ini tamparan buat saya juga sehingga waktu mempersiapkan hal yang saya berdoa sama Tuhan minta ampun minta ampun kalau saya jadi hamba Tuhan yang cuma kejar program kejar supaya dapat ini kejar supaya ini tercapai kejar semua ini tapi akhirnya saya lupa yang harusnya saya pergumulkan saya perjuangkan beberapa waktu yang lalu kita bahas dari Filipi saya rekan-rekan yang ikut dalam persekutuan doa yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan persekutuan dalam penderitaannya tapi saya sering lupa yang suka terjadi adalah yang ku kehendaki perjalanan pelayanan beres yang ku kehendaki penginjilan mantap yang ku kehendaki pemuritan beres gak ada masalah yang ku kehendaki relationship dengan jemaat amin aman dan saya lupa core yang terpenting kejar Tuhan cari Tuhan yang lagi berkenan untuk dijumpai dia yang lavish semuanya waktu saya mulai left out Jesus left out Tuhan dalam semua aspek hidup crack di mana-mana saudara juga suka cita itu bukan sesuatu yang saya ojal kerja suka cita itu bukan sesuatu yang saudara produk suka cita itu pemberian Tuhan suka cita itu di lavish dari Tuhan dari relationship with God dari relationship dengan Tuhan inilah dia suka cita jangan lagi mau kejar hal-hal yang lain pas timingnya habis waktunya tapi sebagai aplikasi apakah hari ini kalau begitu cuma ingat aja bahwa suka cita itu datangnya dari fellowship dengan Tuhan begini caranya saya mau mengajak untuk kita bagaimana caranya supaya bisa ingat dan gak lupa coba kita slide yang ke enam terus satu lagi ini dia nah ini bukan kontradik ya happiness tadi bahas happiness dan sekarang katanya joy dan happiness berbeda tapi kok lagunya sekarang jadi happiness ini for the sake of penulis lagu saya gak akan menggubah tapi lihat happiness yang dunia bilang tadi ya itu gak akan komplit kecuali to know the savior baru disitu terjadi namanya joy happiness itu living a life bukan seperti yang kita mau tapi his favor happiness itu atau joy adalah mengalami apa change in your behavior dulu begini sekarang jadi begitu dulu culun sekarang culin dulu jelek kelakuannya sekarang lebih baik dulu gak sungguh-sungguh sekarang lebih sungguh dulu gak komitmen sekarang komitmen dulu gak mau melayani sekarang mau melayani dulu gak mau mencari Tuhan sekarang mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya disitu dapat suka cita lanjut happiness is menjadi new creation buat siapapun di ruangan ini yang belum mengalami menjadi new creation newborn saya berdoa bertobat minta sama Tuhan supaya akhir tahun ini saudara menjadi new creation karena di dalam new creation kalian mengalami suka cita relationship tadi relationship once kita masuk mengalami relationship dengan Tuhan kita semua jadi newborn spiritual baby seorang pendet seorang pendet seorang presiden terkenal Nixon yang memperkenalkan orang harus mengalami newborn kita sudah terkenal sudah lama tapi karena presiden Amerika yang ngomong akhirnya dari sajak saat itu banyak yang nulis 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 famous popular newborn kita harus jadi new creation itu sama konsepnya itu dia namanya happiness dan joy close relationship itu yang namanya joy having a part in his salvation pelayanan itu bukan saya mau memaksa-maksain ngejorokin om tante dan rekan-rekan no waktu tahu waktu kita semua mengalami dan tahu tentang Tuhan itu sudah mengalami Tuhan benar-benar mengalami close relationship otomatis keluar mau melayani otomatis keluar what must I do what can I do for you Lord gitu lanjut sekali lagi ini baik yang ketiga happiness itu dimaafin tapi juga memaafkan belajar memaafkan hidup dalam suatu hidup yang layak pantas untuk dihidupin itu dia happiness bukan versinya kita taking a trip to heaven baru sebagian lagi refrennya baru muncul biar berubah real joy ini suka cita yang sebenarnya ini milik saya walaupun sedang nangis saya temuin secretnya Yesus di dalam hati ada yang tau ini ini sebuah lagu supaya aplikasinya gak lupa saya mau ajak kita belajar lagu ini supaya kita akhiri dengan tahun 2019 dengan baik kita ingat happiness is to know dari pertama kita sama-sama ya dari pertama happiness is to know the savior living a life within his favor having a change in my behavior happiness is the lord baik yang kedua happiness is a new creation Jesus in me in close relation having a part in his salvation happiness is the refrain real joy real joy is mine no matter if a tear drop start I found the secret that Jesus in my heart happiness is to know and forgive and living a life that's worth the living taking a trip that leads to heaven sekali lagi dari pertama dengan bangkit berdiri happiness is to know the savior living a life within his favor having a chance in my behavior happiness baik yang kedua kita tepuk tangan happiness is a new creation Jesus in me in close relation having a part in his salvation happiness is the Lord real joy real joy is mine no matter did a teardrop start I found the secret that Jesus in my heart happiness is to be forgiven living alive that's what the living taking a trip that leads to heaven happiness is happiness is the Lord happiness is the Lord sekali lagi happiness is the Lord mari kita tundukkan kepala kita berdoa terima kasih Tuhan buat Minggu Advent yang ketiga kami diingatkan untuk berhenti mencari sukacita sebab sukacita tidak dapat atau tidak bisa kami jumpai di bumi bumi hanya sama seperti kami ciptaan tidak mungkin ciptaan menikmati kepuasan dari sesama ciptaan ciptaan seperti kami hanya bisa menikmati kepuasan apabila sang pencipta memerintahkannya terima kasih kami boleh disadarkan kembali bahwa sukacita sejati real joy perfect joy hanya ada di dalam Tuhan Yesus sekali lagi kami tampun tahun 2019 banyak sekali melakukan hal ini dan itu dan justru neglek Tuhan Yesus mengesampingkan Tuhan Yesus melupakan yang terpenting dan yang terutama dalam hidup yaitu to enjoy and to glorify kami terlalu busy dengan segala kesibukan relationship dan juga segala pelayanan tapi tidak memiliki waktu untuk membangun relationship dengan Tuhan ampuni kami ampuni hambamu ampuni gereja kami dan kami bersyukur di akhir tahun ini masih terus Tuhan panggil dan kasih kesempatan untuk kami boleh mengalami sukacita sejati engkau restore kami dengan firman Tuhan rancanganmu dan rencanamu bagi kami bukan cuma happiness tapi perfect kami berdoa membuka hati kami kami bertobat dari dosa-dosa kami bertobat dari tidak mengutamakan Tuhan memprioritaskan Tuhan dalam hidup dan biarlah ya Tuhan waktu kami kembali dalam relationship yang benar dengan Tuhan damai sejata dan sukacita daripada Tuhan itu engkau perintahkan kepada kami Daud juga pernah berdoa waktu dia berdosa berzinah Tuhan berikan kegirangan dan sukacita dalam hati karena hati ini hancur dan remuk karena berbuat dosa Tuhan perintahkan pulihkan sukacita itu ini doa kami sama-sama supaya kami tidak terlambat kami masih ada waktu untuk benar-benar menikmati Natal menikmati tahun 2019 to the climax yaitu bersukacita bukan karena apa yang dunia kasih dan dunia tawarkan tapi bersukacita karena berjumpa lagi dengan Tuhan di akhir tahun ini bersukacita karena kami dikasih privilege lagi untuk memulai lembaran baru tahun 2020 memulainya dengan Kristus menjadi yang awal dan akhir terima kasih buat firmanmu buat kami semua jemaatmu banyak pergumulan diantara kami biarlah engkau pulihkan sukacita buat ada keluarga yang krek yang bergumul ada permasalahan karuniakan sukacita buat pergumulan teman-teman yang ada bergumul di pekerjaan karuniakan sukacita lewat Kristus sang hadir buat ada yang pergumulan di sekolah di perkulian pertemanan Tuhan pulihkan karuniakan sukacita itu buat yang pelayanan tapi kehilangan sukacita Tuhan juga pulihkan dan biarlah Tuhan kami memuji mengagungkan namamu karena kami sudah berjumpa kembali dengan Kristus Yesus Tuhan sumber sukacita sejati di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa berserah terima kasih selagi Tuhan buat firman amin amin